Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, jangan lupa absen di Fiklas. Ini perkuliahan kita terakhir. Kalau tidak absen, nanti Ibu dianggap tidak hadir. Thank you. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Sebentar tadi ada gangguan. Materi pagi ini agak sedikit borongan. Kita bicara tentang beberapa unsur dalam filsafat. Kemudian bicara kebenaran. Kemudian bicara tentang lima unsur. Bingung sebentar. Ada tiga materi yang disampaikan secara random untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini. Insya Allah, minggu depan kita mengadakan uas. Kita mulai dari, ini jam 8 lewat dua menit ya. Beberapa unsur dari filsafat. Seperti kita sudah ketahui pada kuliah minggu kelima, itu sudah saya sampaikan tentang substansi. Apa hubungannya filsafat ilmu, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum. Nah, ini melengkapi materi tersebut beberapa unsur dari filsafat. Apakah itu filsafat ilmu, apakah itu filsafat hukum. Semua mengandung minimal, minimal saya katakan, tiga unsur. Yaitu aspek ontologi yang isinya menyatakan tentang menjawab sebuah pertanyaan tentang apa dan siapa. Yang kedua aspek aksiologis. Ini aspek yang akan menjawab untuk apa. Apa nilainya. Kemudian yang ketiga adalah aspek epistemologi yang akan menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana. Di dalam unsur filsafat ini, saya mengatakan mengapa minimal tiga. Karena ada ahli, katakanlah Guba dan Lincoln, menyatakan bahwa tiga unsur ini tidak cukup. Harus ada yang keempat, yaitu metodologi. Jadi, yang wajib kita ketahui ada tiga dari pakar pada umumnya, tetapi Guba menambahkan satu, yaitu aspek metodologis. Kita lihat slide berikutnya. Ini klasifikasi filsafat menuju filsafat pengetahuan. Filsafat manusia, alam, ketuhanan, etika, dan seterusnya ini. Ini sebagai lengkapnya. Kemudian kita lompat ke hukum berpikir. Hukum berpikir ini ada ajas identitas yang isinya adalah A. Contohnya ini ya. A adalah A, berarti A sama dengan A. Setiap hal adalah apa sesuatu itu sebagaimana adanya. Setiap hal adalah sama atau identik dengan dirinya sendiri. Setiap subjek adalah predikatnya sendiri. Jadi di sini A sama dengan A secara totaliti adalah sama. Kemudian ajas kontradiksi. A adalah tidak A, tidak sama dengan min A, dan dilambangkan dengan A satu min A. Kemudian A. A adalah tidak sama dengan bukan A. Jadi A non min A. Atau A adalah bukan non A. A tidak sama dengan min A. Itu sudah pasti ya. Dan dilambangkan dengan A satu min A. Apa artinya? Keputusan yang saling berkontradiksi tidak dapat dua-duanya benar, dan sebaliknya tidak dapat dua-duanya salah. Ini hukum berpikir. Kemudian berikutnya, ajas pengecualian. Kemungkinan ketiga, kemungkinan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, setiap hal adalah A atau bukan A. Keputusan yang saling berkontradiksi, ini keputusan yang saling berkontradisi, tidak dapat dua-duanya salah. Juga keputusan itu tidak dapat menerima kebenaran dari sebuah keputusan. Dari sebuah keputusan ketiga. Atau di antara keduanya, salah satu dari dua putusan tersebut harus benar, dan kebenaran yang satu bersumber pada kesalahan yang lain. Itu di slide empat ya. Kemudian ajas alasan. Dapat direnuskan, tiap kejadian harus mempunyai alasan yang cukup. Ajas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dari premis-premisnya atau pembuktiannya. Jadi ada empat ajas ya. Kemudian itu ajas alasan. Ajas bahwa kesimpulan tidak boleh melampaui daya dukung dan premis-premisnya. Itu ada di slide lima. Kemudian, ya ini apa sih premis itu? Kita sering mendengar kata premis di masyarakat, masyarakat ilmiah terutama, di fakultas hukum terutama. Apa sih premis itu? Premis adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar untuk menarik sebuah pernyataan yang disebut kesimpulan. Jadi kesimpulan itu sendiri terdiri dari pernyataan-pernyataan. Atau pernyataan yang digunakan untuk mendukung atau membenarkan atau membuktikan kebenaran sebuah pernyataan lain disebut dengan kesimpulan. Ya ini bicara premis dan kesimpulan. kemudian apa itu kesimpulan? Kita sering mendengar atau menulis makalah kesimpulan-kesimpulannya apa. Kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang ditarik berdasarkan sebuah atau beberapa pernyataan yang disebut premis tadi. Dengan demikian, premis dan kesimpulan adalah pengertian-pengertian yang korelatif, yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Artinya, pengertian yang selalu berkaitan satu dengan yang lainnya dan masing-masing tidak dapat berdiri sendiri seperti misalnya pengertian-pengertian suami dan istri di dalam undang-undang berkawinan atau di dalam undang-undang kesejahteraan anak. Itu sebagai contohnya. Kemudian kita bicara argumen. Kesatuan kumpulan pernyataan yang dinamakan premis-premis tadi dan kesimpulan yang dihasilkan oleh kegiatan menalar itu dinamakan argumen atau argumentasi. Jadi, argumen adalah sekelompok pernyataan yang di dalamnya terdapat suatu pernyataan yang dinamakan kesimpulan berdasarkan pernyataan atau pernyataan-pernyataan lainnya dan kelompok pernyataan itu dinamakan premis atau premis-premis. Ini penting bagi kita sebagai orang yang berkait, yang berhubungan dengan pengambil keputusan sebagai decision maker untuk memegang prinsip-prinsip filsafat ini. sebuah kesimpulan, sebuah keputusan, tidak ujuk-ujuk, dia harus berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kemudian sebelum masuk kepada teori kebenaran, saya ulang lagi bahwa filsafat mengandung unsur-unsur empat unsur penting. Minimal tiga unsur penting yaitu adanya aspek ontologis, aspek aseologis, aspek epistemologis, dan yang keempat, sebagai ilmu pengetahuan bisa ditambahkan metodologis. Ini sebetulnya kepentingannya apa? Kepentingannya ketika merumuskan sebuah undang-undang, ketika merumuskan, apalagi selain undang-undang, merumuskan keputusan-putusan pengadilan, dan apa lagi? Banyak hal dalam kehidupan kita yang intinya tidak bisa terlepas dari beberapa aspek ini. di dalam sebuah penelitian tesis misalnya, ada aspek ontologi, siapa pemangku pemegang yang akan kita wawancara misalnya, atau aspek aseologis, untuk apa? Apa nilainya kita melakukan penelitian? Kalau aspek epistemologi tentu bicara tentang hakikat ya. Mengapa undang-undang ini perlu? Mengapa tulisan ini perlu? Bagaimana kinerjanya? Bagaimana kelanjutannya? Dan seterusnya. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kita random ya. Sekarang kita melanjutkan empat tentang teori kebenaran. yang pertama adalah teori korespondensi yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan adalah benar jika isinya sesuai dengan atau mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Teori yang kedua adalah teori koherensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan lainnya. Berikutnya, teori pragmatik yang menyatakan bahwa yang benar adalah yang efektif. Yang keempat, teori intersubjektivitas yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian atau kontesus yang dapat dicapai atau diterima oleh orang terutama di kalangan para pakar sekeahlian. Jadi ada empat teori tentang kebenaran. Yang benar adalah yang efektif, intersubjektivitas yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian atau juga konsensus yang dapat dicapai atau diterima oleh orang terutama di kalangan pakar sekeahlian. Di atasnya ada korespondensi dan koherensi. Di dalam gambar seperti ini kira-kira. Di gambar yang paling bawah ada interrelationship. ada sains method, kemudian ada scientific claim, kemudian ada koherensi, dan yang terakhir adalah interrelative. Dalam aplikasi, dalam implementasi, interrelationship itu terdiri di beberapa unsur yang juga cukup komprehensif. Kita lihat gambar bulatan ini, interrelationship ini, terdiri dari, kita mulai dari adanya fenomena, adanya entiti yang abstrak, unik, yang entiti ini yang abstrak dan unik. kemudian ada identiti, ada informasi di dalamnya, ada knowledge, ada institusi, ada lembaga, ada meaning, ada penjelasannya, dan barulah muncul norm. Norm atau norma. Jadi norma itu munculnya dari interrelationship yang cukup kompleks. tidak ujuk-ujuk menjadi norma, tidak ujuk-ujuk menjadi kaidah, tidak ujuk-ujuk menjadi peraturan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang ke-13. Slide yang ke-13. Bapak-Ibu sudah pada absen belum? Mohon absennya di VKLAS. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita lihat dalil di dalam filsafat hukum. Ini yang pertama. Berkaitan dengan gejala hukum. Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Kepercayaan adalah bentuk kepastian yang langsung. ada lagi unsurnya harus memenuhi syarat rasionalitas, penuhi aturan logika, dan mempertahankan struktur terbuka. Filsafat adalah merefleksikan sistematikal terhadap landasan dari sebuah kenyataan. Filsafat merefleksi berbagai masalah dan persoalan. yang kedua, terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoretikal atas gejala hukum, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Yang kedua ini sudah Ibu sampaikan ketika kita kuliah yang kelima. filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembanan hukum teoretikal dan praktikal. Yang kedua, dalam arti pragmatikal yang murni, maka ilmu hukum adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal yang paling penting. Ada lima bentuknya, yaitu ilmu dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum, fisikologi hukum. Kelima poin ini kita butuhkan ketika akan mengambil sebuah keputusan yang akan melahirkan sebuah teori hukum berbasis pada filsafat hukum. Ketika kita membuat teori hukum ujung-ujungnya mau apa kita? Teori hukum itu bisa digunakan sebagai pisau untuk menganalisis sebuah fakta yang ada dalam masyarakat. Jadi, lima unsur ini dogmatik, sejarah, perbandingan, sosiologi, psikologi, apa urgensinya dalam penulisan karya ilmiah? ini bisa dipakai untuk menulis. Jadi, pendekatan itu tidak selalu deskriptif, tetapi bisa kita melakukan pendekatan dengan sejarah hukum, misalnya, atau bisa kelima-limanya kita jadikan satu di dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Apakah itu tesis? Apakah itu disertasi? Kemudian, selanjutnya, teori hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum. Ia merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum, filsafat ilmu dan ilmu hukum. Kemudian, filsafat hukum kita tetap kembali kepada filsafat sebagai pengantarnya. Filsafat hukum merefleksikan masalah yang fundamental. Hubungan antara hukum dan etika adalah masalah perimpokok dalam filsafat hukum. Jadi, filsafat hukum itu tidak boleh meninggalkan filsafat etika sebagai basic-nya. Kenapa demikian? Karena etika akan melahirkan ilmu hukum yang bermoral atau akan melahirkan hukum yang bernuansa hukum yang bermoral. Apakah ada hukum yang tidak bermoral? Tentu saja ada. Kemudian yang ketiga, pengembanan hukum praktikal atau penanganan hukum secara nyata dalam kenyataan kehidupan meriput. Tiga bentuk yaitu pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Ini yang kita geluti. Hakim bisa menemukan hukum tidak semata-mata ilmuwan, kemudian dalam bentuk bantuan hukum. Di sini ilmu hukum dogmatik menunjukkan kepentingan praktikalnya secara langsung. Kemudian itu ada pembentukan hukum, penciptaan hukum, dan seterusnya. Bapak Ibu silakan baca di slide 18. Gampang-gampang susah kita belajar filsafat ini, tetapi belajar filsafat itu memberi pencerahan kepada kita sebetulnya. Bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya sehari-hari adalah merupakan pelaksanaan dari filsafat hukum itu sendiri. Profesi kita sebagai guru, sebagai pengacara, sebagai hakim, atau sebagai jaksa, kita sudah melakukan ini semua. Hanya kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Ini penemuan hukum ihwalnya berkenaan dengan hal yang mengkongkretisasi produk pembentukan hukum. Ini hakim itu sudah melakukan perbuatan habis baterai. Sebentar ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu saya diperingatkan habis baterainya. Sebentar ya. terima kasih. Bapak-Bapak terima kasih. Bapak-Bapak terima kasih. Bapak-Bapak terima kasih. Terima kasih. Ya, baiklah kita lanjutkan. tadi perhubungan dengan penemuan hukum yang ihwalnya berkenaan dengan hal yang mengkonkretisasi produk pembentukan hukum. Dalam pengertian, penemuan hukum adalah proses kegiatan mengambil keputusan juridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual. Ia tak hanya berkaitan dengan keahlian interpretasi dan argumentasi, tetapi juga menemukan dan menyusun premis-premis dari suatu penalaran. Penemuan hukum ini mengkonkretkan sebuah produk yang menciptakan pembentukan hukum. Pembentukan hukum baru yang berpengaruh terhadap individu. Berpengaruh juga pada situasinya. Apa misalnya? Ada yang bisa memberikan penjelasan yang B ini? Ada yang bisa, Bapak, Ibu? Praktisi semua ini kan? Ya hampir ya, hampir 50% lebih peserta peserta kita adalah praktisi. Kira-kira seperti apa? Dia akan mempengaruhi situasi dan keadaan individual ke seorang. Kira-kira seperti apa gambarannya, konkretnya penemuan hukum semacam ini? Ada yang bisa memberikan konkretisasinya? Mbak Yulia Rahmawati. Apa kira-kira Mbak? Mengkonkretisasi sebuah keputusan yang akan berpengaruh pada situasi dan akan berpengaruh kepada sisi individu itu sendiri. Apa misalnya? Penemuan hukum apa? Kira-kira Pak Ezah. Laki, Ibu atau Mbak? Mbak Ezah. Apa kira-kira Mbak Ezah? Penemuan hukum ikhwalnya berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan hukum. yang akan berpengaruh pada kondisi, berpengaruh pada situasi dan individu itu sendiri. Apa misalnya penemuan hukum ini? kalau hakim memutuskan suatu, memberikan sebuah ponis kepada seseorang, individu, atau badan hukum yang bersifat individu, atau perseorangan, apakah putusan hakim itu berpengaruh pada situasi, apakah akan berpengaruh pada kondisi seseorang, atau ke kondisi badan hukum perseorangan, misalnya? Pertanyaannya apakah putusan hakim termasuk dalam pemuan hukum? Itu pertanyaan. Masuk bukan Pak Suhendi, putusan hakim masuk tidak? Masuk, Bu. Ya, itu masuk. Makanya tadi saya bilang, bahwa sebetulnya kita ini sudah praktek. Ya, contohnya, Bu, ya. Misalnya seorang mencuri, ya, katakanlah kasusnya kemarin itu mencuri kakao, ya. Hanya 2 atau 3 bukti. Kalau kita ingin diterapkan dengan 362, haruskan 5 tahun tentuannya, ya. Tapi hakim mengetahui bahwa sebenarnya ada unsur lain dalam cipta hukum, yaitu keadilan, ya. Makanya kemudian bisa, tuh, hakim bisa menurunkan nggak sampai 5 tahun. Atau mungkin dengan pendekatan justice, apa namanya silahil, lupa saya itu. Retrojusting. Nah, itu bisa digunakan. Itu mungkin dari penemuan hukum yang mengkonkretkan keadilan dalam bentuk putusan hakim. Terlebih seperti itu. Ya, itu akan berpengaruh, ya, Pak, ya, terhadap kondisi hukumnya dan terhadap individu itu sendiri. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan bagian dari penemuan hukum itu sendiri. Kemudian, apalagi pihak DPR atau DPRD bersama pemerintah membentuk undang-undang, itu akan mempengaruhi pada situasi, kondisi, dan pengaruh terhadap individual. Apa misalnya? Yang paling heboh kemarin adalah ketika DPRD pemerintah meresmikan undang-undang cipta kerja berpengaruh pada individu buruh, perusahaan, dan merubah kondisi, situasi, ya. Jadi berdemolah, dan sebagainya. Nah, itu di dalam hal konkretisasinya. Clear, ya, Bapak-Ibu, yang mengenai penemuan hukum yang akan berpengaruh pada kondisi dan individu masyarakat. Tidak cuma individu, tentu akan berpengaruh pada perusahaan-perusahaan, berbadan hukum, baik badan hukum terbuka, PT, atau badan hukum perseorangan. Bu, izin Bu, boleh tanya, Bu, sedikit. Ya. Ini dalam bagian penemuan hukum ini, Bu, apakah kita bisa katakan itu sebagai sebuah penemuan hukum, manakala dari yang abstrak menjadi konkret, atau harus seperti apa? Kalau misalnya seperti kasus tadi, Onibus, memang sih sekilas seperti penemuan hukum sebenarnya, tapi ternyata sebenarnya sudah dipraktekan di kita dari jauh-jauh hari sebenarnya. Ijin, Bu. Tentang apanya? Tentang substansinya, atau konkretisasinya, atau apanya? Konkretisasi ini, Bu. Konkretisasi? Kan di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sudah dibatalkan sementara oleh MK, itu yang berpengaruh itu terhadap buruh itu sendiri. Nah, kebingungannya di mana? Siapa yang bertanya ini tadi? Pak Soheni, ya? Saya, Pak. Saya, Bu. Iya, Pak Soheni. Pak Soheni, apakah hakim, apakah jaksa? Bukan. Saya kebetulan, ini, Bu, birokrat. Iya, oke. Kebingungan saya itu begini, Bu. Saya menangkap istilah penemuan hukum dengan perasa konkretisasi itu adalah bahwa yang tadinya ini nggak ada, jadi ada penemuannya itu. Terus konkretisasi itu yang tadinya abstrak menjadi praktis. Apa seperti itu, Bu? Ya, yang tadinya abstrak menjadi konkret. Iya. Dengan putusan-putusan hakim, dengan putusan-putusan lembaga pengambil keputusan, kalau dalam negara kita anggota dewan atau DPR bersama presiden menetapkan undang-undang. Mereka inilah yang akan mengkonkretisasi sebuah dogmatik law, sebuah cita-cita hukum. Mereka inilah, di tangan mereka. Jadi sebuah yang tadinya abstrak bisa menjadi konkret. Apakah itu akan lurus berbanding lurus dengan fakta hukum, itu nanti tergantung hasil akhir yang berupa kesimpulan, yang berupa konkretnya adalah keputusan-keputusan. Berarti kalau gitu penemuan hukum itu di tataran praktis ya Bu, bukan di teori atau di filsafat ya? Ya, di tataran praktis. Tetapi jangan lupa Pak, praktis itu tidak ujuk-ujuk muncul. Tapi dia ada ada meaning-nya, ada listening-nya, ada metodologinya, dan tiga unsur filsafat yang di depan tadi, yang terdiri dari beberapa unsur tiga tadi, yang saya bilang tadi ya, ada aksiologi, ada metodologi, ada epistemologi, itu tidak boleh terlepas dari rangkaian penemuan hukum tadi. Jadi penemuan hukum itu tidak ujuk-ujuk muncul dia menjadi penemuan hukum, tapi ada listening-nya, ada meaning-nya, menjawab tadi beberapa aspek dalam beberapa aspek di dalam unsur-unsur filsafat tadi. Dia harus ada itu. jadi tidak serta-merta ya, Pak, tapi proses ini harus diikuti. Apakah prosesnya itu tadi benar atau prosesnya itu melompat, melompat-lompat, terjadi lompatan-lompatan, itu urusan yang beda lagi. Tetapi bahwa empat unsur dari filsafat ini, minimal tiga harus ada dalam sebuah penemuan hukum. Begitu ya, Pak, ya. Tidak boleh dilepaskan unsur tadi, unsur filsafat ini tadi, dari aspek konkretisasi hukum. Bisa dipahami, Pak? Cukup, terima kasih, Pak. Ya, jadi unsur penemuan hukum itu tidak boleh lepas dari pemenuhan unsur-unsur yang ideal ini, ya, Pak. Yang ideal adalah minimal memenuhi tiga unsur. Ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Tiga unsur ini tidak boleh lepas. Bahkan seorang ahli hukum menambahkan satu lagi unsur, yaitu metodologi. Artinya penemuan hukum itu tidak boleh lepas dari metodologi. Metodologinya apa? Misalnya begini, ada latar belakangnya, ada teori yang digunakan, ada metodologi yang digunakan, baru kita bisa menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya Undang-Undang Cipta Kerja dianggap penting untuk masa kini. Walaupun dia nanti ternyata ada kesalahan-kesalahan, kita prosesnya maju ke MK tadi. Di MK lah ditentukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak konstitusional melanggar UUD 45. Nah, itu sudah masalah yang berbeda, tetapi bahwa penemuan hukum harus berjalan sesuai koridor idealnya ya Pak, ya ini ideal, bicara ideal kita. Harus mengandung unsur ontologis, aksiologis, epistemologis, dan yang terakhir adalah metodologis. Tidak mungkin juga kita membuat sebuah penemuan hukum tanpa unsur-unsur itu. Misalnya keputusan hakim tentang nenek-nenek yang mencuri kakau tadi, itu hakim sudah menimbang, memutuskan, dan lain-lain sebelumnya ya, latar belakangnya. Sehingga putusannya muncul bahwa dia mendapatkan retrojustic, ya apa itu namanya? Ya itulah ya. Sehingga hukuman yang 362 tadi yang Bapak bilang, harusnya maksimal 5 tahun dia hanya menjalani hukuman yang sanksi, yang lebih ringan. Kira-kira seperti itu gambarannya ya Pak Suhendi dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua di dalam konkretisasi penemuan hukum ini. sebentar Pak, ternyata masih berkurang baterainya. kemudian kemudian apalagi yang yang kita lihat pada slide-nya. Ini laptopnya lagi rewel. kemudian kemudian kita berada di slide berapa tadi ya? Ya ini bantuan hukum ya Pak. 18 penemuan hukum. Kemudian bantuan hukum. Ya ini tentang pelayanan jasa-jasa ya. Kemudian tema penting dari filsafat berkaitan dengan hubungan antara hukum dan etika. Ini berarti bahwa diskusi yang sudah berlangsung sangat lama antara pengikut aliran hukum kodrat dan pengikut positifisme hingga kini tetap aktual. Ya ini ada ada semacam kajian perkembangan pemikiran bahwa aliran positifisme dan aliran hukum kodrat gak akur gitu ya karena masing-masing punya punya pandangan sendiri. Silahkan dipelajari Bapak Ibu. Kemudian ya ini filsafat hukum adalah refleksi secara sistematik tentang kenyataan dari hukum. Intinya ini tentang kebenaran saya tutup kuliah kita hari ini dengan pesan dari Sokrates tentang kebenaran. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk membacanya sekitar 5 menit. Mari kita simpulkan sebagai penutup dari perkuliahan kita semester ini. Saya mohon maaf juga ya sebelum tiba-tiba mati ininya zoom-nya. bahwa kesalahan adalah sama saya bukan kesalahan dari Tuhan ya. Apa yang saya sampaikan kemungkinan lebih dan kurang kurang pas dengan dengan pemikiran Bapak dan Ibu saya mohon maaf. Mari kita simpulkan pesan Sokrates tentang kebenaran ini bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu baca kesimpulannya apa kira-kira. Ada yang sudah ketemu? Filter satu lagi belum. ini materi yang akan saya sampaikan kuliah 4 Desember lalu ya tetapi terganggu karena kesalahan link saya kelemahan saya itu karena link-nya itu tabrak-tabrakan gitu lah ya ya apa kesimpulannya ini tentang kebenaran dari Sokrates ceritakanlah hal-hal yang baik kepada setiap orang agar cerita tersebut dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi setiap orang dan jangan sekali-sekali menceritakan hal yang tidak baik karena hal tersebut dapat membuat seseorang bisa menjadi sakit dan bisa menjadi benci itu yang saya tangkap Bu ya ya jadi triple filter test dari Sokrates ini kalau kita mendengar sesuatu menyampaikan sesuatu tentang kawan kita tentang siapa saja jika bukan kebenaran jika bukan kebaikan dan tidak ada kegunaan positif tidak perlu kita menyampaikannya cukuplah tadi bahasa yang di atas biarkanlah pecah di perut janganlah pecah di mulut ya sesuatu kabar yang kita terima itulah Sokrates sudah memikirkan hal itu di berapa abad yang lalu saya akhiri semoga kita semua seperti itu memegang prinsip Sokrates tidak perlu kita menyampaikan sesuatu yang bersifat hoax ya bapak dan ibu ya kalaupun dia hoax pikirkan tentang triple test ini bermanfaatkah ya adakah unsur kebaikannya jika tidak mari kita pecahkan saja di perut jangan kita pecahkan di mulut sehingga membuat orang pihak-pihak lain ada yang tersakit sampai disini pertemuannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga bermanfaat ilmunya mari kita lip grup ya terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi